Halo guys, selamat pagi kali ini kita bakal memberitahukan kepada kalian bagaimana cara kita untuk membayar tagihan XL prioritas memakai aplikasi living mandiri jadi, aplikasi ini tidak hanya sekedar menyimpan uang melainkan bisa dibuat transaksi apapun itu mulai dari transfer bayar, top up dompet digital pengisian e-money atau pengisian e-tol tarik tunai QR bayar yang bisa dikenal QRIS investasi sama layanan cabang bank mandiri kali ini kita bakal klik fitur bayar karena akan membayar XL prioritas oke guys, laksanakan disini terdapat fitur pembayaran PLN BPJS e-commerce pajak kartu kredit telkom asuransi dan angsuran atau cicilan sebelumnya hubungan kita mau bayar tagian XL prioritas maka kita akan klik fitur telkom disini ada tripaskabayar BPTO phone flexindo indosat oridu indosat oridu postpaid indosat tbk mip mip narindu kita geser lagi ke bawah ya guys ya karena XL prioritas berada di bawah ini guys kita akan geser ada smartphone digital smartphone e-sim smartphone kasih pebayar smartphone postpaid teleplus telekom idr telekom indihome telekom cell postpaid dan XL prioritas kita bakal klik yang namanya XL postpaid kita akan klik XL postpaid dan akan tampil masukkan nomor handphone ketika masukkan nomor handphone kalian bisa mengetik manual atau klik tanda kontak hp di sebelah kanan itu ya guys kemudian cari nama yang akan dibayar tagian XL postpaid kita ketik dulu nomor XL ini ini adalah tagian sebesar 111 ribu atas nama saya pribadi ini guys kemudian kita bakal klik lanjut bayar jika semua keterangannya sudah benar menuju ke kita semua tidak ada yang salah ya guys nah ini kita cek kembali XL namanya tagiannya sudah benar disini tidak ada administrasi ya guys ya jadi real 111 ribu kita bakal klik lanjut bayar ya guys ya kemudian masukkan pin ini oke masukkan pin jangan sampai keliru pinnya jika kalian keliru masukkan pin living mandiri akan terblokir oke nah ini guys ya bahwasannya pembayaran kita telah selesai stroke ini bisa kalian simpan kalau untuk pribadi disimpan aja kalau untuk orang lain atau pribadi biasanya ada yang dicetak stroke nya bisa juga dicetak stroke nya sampai jumpa like subscribe komentar bye bye